Sidang lanjutan pra-peradilan terkait persoalan konflik lahan yang menyebabkan penahanan Budi Irsandi yang berada di Desa Teluk Pengka, Kejamatan Teping Tinggi, Kabupaten Tanjung Jepung Barat, dikelar di Pengadilan Negeri Jambi. Kamis 21 September 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Jambi dalam pra-peradilan sidang keempat terkait persoalan konflik lahan yang menyebabkan penahanan Budi Irsandi yang berada di Desa Teluk Pengka, Kejamatan Teping Tinggi, Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Dalam persidangan ini, pihak Polda Jambi menghadirkan pihak saksi sebanyak dua orang. Selain itu, pihak Polda Jambi juga memberikan bukti-bukti terkait konflik tersebut. Tadi saksi dari penyidik ya, dihadirkan oleh termohon, termohon ini dari pihak Polda. Di situ memang ada kurang ketelitian untuk kami bahwa saksi tersebut menyatakan bahwa alas hak itu adalah sebuah radik. Sedangkan sebuah radik itu adalah penguasaan fisik saja. Dan di mana juga sebuah radik tersebut timbul setelah sentipikan kami gaun sebelum itu ada. Dan juga kami tahun 1986, pihak lain kami ada penguasaan izin, izin penguasaan lahan tersebut. Dan juga 2016 sudah ada sebuah radik di pihak lain. Jadi disinilah terjadi prematur pemukian. Sudah nampak disini dari saksi tersebut mengatakan juga bahwa sebuah radik kami palsunya di mana. Sedangkan kami sudah sertifikat dan alas hak dari mereka hanya katanya sebuah radik. Sedangkan kalau sebuah radik tersebut adalah penguasaan fisik, bukan alas hak. Di pihak lain kami ada alas hak, ada sebuah radik, sertifikat. Jauh sebelum mereka terhadir 2017 tahun 80-an, sudah dikuasai, ditanam. Ya ada juga yang masih tertanam, ada yang sudah mati. Sementara itu, Soni Jandri Putra Parti Dijuta menjelaskan, dalam proses pemeriksaan saksi ini juga terungkap bahwa yang melaporkan kepada Jomping mendapat kuasa dari kelompok tani. Namun ternyata kelompok tani ini belum ada kardas dar di Tanjung Cepengparat sebagai kelompok tani. Terima kasih telah menonton!